Masih lain pemirsa, entah karena tekanan dari masyarakat atau memang ada alasan lain, Kementerian Perhubungan akhirnya batal melarang diskon atau promo ojek online. Kemenhub menyebut pembatalan larangan dilakukan tidak memiliki wawanan dalam mengatur diskon, melainkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Rencana Kementerian Perhubungan untuk merevisi peraturan tarif ojek daring. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terkait tarif minimum jarak pendek akhirnya dibatalkan. Sebelumnya pemerintah berencana mengatur tarif minimal ditentukan berdasarkan zona. Zona 1 yang di Jawa, Sumatera, dan Bali berlaku 7-10 ribu rupiah. Zona 2, Jabodetabek, 8-10 ribu rupiah. Dan zona 3, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya 7-10 ribu rupiah. Perkumpulan pengembudi transportasi dan jasa dari Indonesia PPTJDI sebenarnya tidak mempermasalahkan karena merasa banyak promo murah mengakibatkan persaingan pasar yang tidak sehat. Promo memang perlu diatur untuk menyegak langsungan adanya transportasi online ini, baik ojek online maupun taksi online. Namun kalau mengenai tarif, kami menginginkan tidak adanya lagi penurunan nilai tarif. Karena angka kebutuhan kami sendiri semakin hari itu semakin naik. Nah, jadi memang ini yang perlu dipahami oleh banyak penumpang. Rata-rata penumpang menggunakan ojek daring 2 hingga 3 kali dalam sehari. Jadi, jika tarif minimum 8 ribu rupiah dikali 3 menjadi 24 ribu rupiah sehari. Kami pun mencoba memesan transportasi online untuk melihat bagaimana tarif harian yang didapat pelanggan. Nah, ini terdapat dua harga yang berbeda. Ketika saya memilih pembayaran dengan tunai, dengan jarak yang kurang lebih hanya 2 km saja, ini harganya 10 ribu rupiah. Namun ada pilihan lain, pembayaran secara online mendapatkan potongan 50% atau potongan 5 ribu rupiah. Ini memang menguntungkan sekali bagi saya, pengguna transportasi online, namun belum tentu menguntungkan bagi para pengendara ataupun driver dari ojek online ini. Jika tarif terlalu murah, dikhawatirkan pengemudi tidak dapat menyisikan uang untuk perawatan kendaraan yang harus mereka tanggung sendiri. Akhirnya, penyamanan penumpanglah yang dikorbankan. Karena penumpang sekarang bicaranya lebih safe, lebih murah, lebih safe. Karena mereka kebanyakan penumpangan pekerja. Jadi dia tiap hari bulat-balik. Beda kalau penumpang yang cuma misalnya ke pasar. Dia mungkin bisa menggunakan yang tidak pakai promo pun tidak masalah. Yang penting ada yang bisa bawa dia. Kemudahan memesan dan mendapatkan transportasi murah menjadikan ojek online dicari warga. Namun pemerintah harus bersikap tegas untuk mengatur persaingan usaha ini demi kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada perusahaan yang kalah karena persaingan yang tidak sehat. Dan akhirnya, kesejahteraan pengemudilah yang jadi taruhannya. Reza Helmi, Saptaji, Jakarta.